Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman selamat datang lagi di channel saya Aksan Channel Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya Biar saya makin semangat untuk belajar bersama teman-teman semua Oke teman-teman para pejuang CPNS Di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang soal-soal CPNS Dan tak lupa saya doakan semoga teman-teman semua bisa lolos tes CPNS tahun ini Dan bisa mewujudkan mimpi menjadi ASN di tahun ini, amin Oke guys, kita lanjutkan pembahasan kita tentang tes karakteristik pribadi atau TKP Masih tentang soal-soal yang hot pastinya Tapi sebelumnya, karena ini sudah memasuki hari-hari tes Maka akan saya kasih bocoran FR atau feed report Dari teman-teman yang sudah tes di hari pertama dan kedua ini Seperti apa soal-soal yang keluar Tentunya dengan harapan bisa menjadi bahan-bahan teman-teman Untuk menyiapkan ujian SKD CPNS Langsung saja kita cek kidot Oke teman-teman, seperti janji saya tadi Kali ini kita akan mulai dengan membahas FR dari beberapa teman yang sudah mengikuti tes di hari pertama dan kedua Saya dapatkan FR ini dari grup yang ada di Telegram Yang khusus membahas tentang CPNS Jadi teman-teman yang sudah melaksanakan tes di hari pertama dan kedua Mengirimkan FR-nya di grup ini Oke langsung ke FR yang pertama Ini pengalaman ujian SKD hari Maksudnya hari pertama Mungkin setiap orang punya pengalaman beda-beda Karena setiap orang dapat soal yang beda Banyak soal tentang bela negara, integritas, nasionalisme Sesuai kisih-kisih lah Lebih tepatnya implementasi sikap dari kisih-kisih TWK Setiap soal minimal 3 baris atau lebih Agak lupa Jadi perlu fokus yang tinggi untuk membaca dan menjawabnya Pilihan ganda pun hampir sama Bagus-bagus jadi sulit membedakan Mana yang memiliki skor tertinggi Nah kesimpulan dari yang sudah ngirim ini Sekarang kita lanjutkan ke FR berikutnya Betul-betul mudah TKP tahun ini Opsinya saja bisa dilihat Opsinya saja dilihat sudah bisa ditebak TWK kebanyakan pengalaman Pancasila Tidak ada pasal-pasal Tiunya penjumlahan Pecahan, figural Ada banyak 7-10 soal Silogismenya cukup mudah Tidak heran kalau banyak yang PG Jadi pas di tempatnya yang ngirim ini Ternyata banyak yang spacing grade Ada juga soal sumpah pemuda Dan banyak yang share tentang Muhammad Hatta Muhammad Hatta ini muncul dari Pergerakan nasional Indonesia Kemerdekaan sampai Indonesia jadi RIS atau Republik Indonesia Serikat Figural tadi keluar sekitar 5 soal Aku dapat soal juga tentang Sinonim paduan kata tadi Kita lanjutkan ke selanjutnya Nah ini FR dari grup Pemkapku Dipelajari undang-undang 45 dan amandemennya Poin-poin Pancasila banyak masuk Untuk TKP sangat banyak soal cerita Biasakan baca cepat Pelajari tentang pecahan Pasti ini Tio Nah kesimpulannya Kesimpulan FR hari ini TKP nya lebih mudah dari tahun lalu Nah ini pasti sudah pernah tes Di tahun sebelumnya Ini di video penjabaran tadi Kepala BKN yang mengatakan TKP bakal dipermudah tetap panjang Tapi pilihan jawabannya Tidak membangunkan seperti tahun lalu TWK ternyata tidak hots Tio lebih banyak Sologisme figural Analitis dan analogi Oke teman-teman yang perlu diingat Setiap orang mendapatkan Soal yang beda-beda Jadi pas yang ngirim ini Kebetulan soalnya mudah Terutama TKP nya katanya Jauh lebih mudah Kita bahas satu lagi ya Nah ini FR hari ini TWK lupain semua hafalan lo Pasal perjanjian Lambang kemerdekaan Tio tidak keluar sama sekali Fokus pada penalaran Tio standar Mostly figural TKP standar juga Kita lanjutkan ke FR yang lain ya Ini Soal dibagi rata Perkisi-kisi Berhubung TWK Ada lima kisi-kisi Jadi satu kisi-kisi Ada enam soal Dan diacak Banyak kan dapatnya soal yang Tipenya contoh kasus Contoh sikap Pilar negara Macam Pacasila Undang-undang Bineka Tunggal Ika Tadi tidak banyak keluar Masing-masing Satu dua soal saja Alhamdulillah Tidak dapat soal radikalisme Tio soal gambar enam Deret angka empat Analogi tiga Penalaran analitis Dua Analisis data Dua Perkalian pecahan empat TKP Tidak jauh beda Sama tahun-tahun kemarin Soal-soalnya Alhamdulillah Tertolong standar PG Yang turun tahun ini Sekian Evernya Itu versi dari Aneh Mengingat setiap orang Beda-beda Dapat macam soalnya Semoga bermanfaat Wassalam Waalaikumsalam Selanjutnya Kita buka satu lagi ya Ini tidak begitu Menggambarkan ya Kita langsung saja Ke yang lain Nah ini yang Ini kayaknya Pasenggir juga ya Kita cek ya Baik Sesi Yang mengirim FR ini Ujian tanggal 27 Pasal-pasal Dan undang-undang 45 Tidak ada yang keluar Yang keluar Pengamalan Pancasila Atau pengamalan Putih-putih Pancasila Dikasih ilustrasi Misal Rakyat Memilih Ketua RT RW Itu butir berapa Terus Menghamburkan uang Butir berapa Memakai produksi Produksi dalam negeri Itu butir berapa Perjanjian yang kerjati apa Padanan kata Serapan yang benar Misal komoditas Atau komoditi Penulisannya Jangan huruf yang benar Ide pokok Paragraf induksi Dan reduksi Penggunaan Tanda baca yang benar Semisal penggunaan Tanda kutip Dua Untuk kalimat Apa nanti Dikasih kalimat Dipilih Dipilihan Gandanya Ini Contoh kalimat Majemuk bertingkat Dan seterusnya Sekarang kita cek TKP nya Ya Oke Kita ketiu dulu Soal direct Gambar lanjutan Ada sekitar 7 buah gambar Nanti cari lanjutan Gambar berikutnya Harus jelis Soalnya Gambarnya Banyak macam Alhamdulillah Berkat tips Mimin bisa Bisa Jawab Semuanya Makasih Terus Logisme Ada 4 buah Dan gak panjang Soal direct Yang ini Agak susah Karena digabungkan Antara pecahan Terus Desimal Misalnya Ganjil Ampun Yang ini Asal tebak Dicari gak nemu Pilihan 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 Gananya Dibikin Dibikin Desimal Semua Bukan Bentuk Pecahan Dan ada 3 soal Antonim Dan seterusnya Ada analogi Oke Kita ke TKP TKP Banyak tentang teknologi During Maksudnya Daring Gak ngerti Apa itu Daring Tapi Lebih banyak teknologi Gimana Cara kita Memanfaatkan teknologi Kalau kita Jadi pakar IT Sikap Kita Gimana Mau bantu Temen Atau Gimana Pokoknya Harus Hati-hati Semua ketika Tidak kami Rubah Kecuali Hanya Kami Tambahkan Keterangan Dan sumber Saja Kita Bahas Satu lagi Kita Bahas Satu lagi Oke FR Mantemans Mau Dikit cerita Tentang tes Hari ini TWK Soal yang Keluar Lebih Banyak Kepengamalan Nilai Nilai Pancasila Bhinneka Dan Sebagainya Dikit Masih Hari-hari Misalnya Kotong Royong Menghargai Perbedaan Adat Budaya Perbedaan Agama Dan sebagainya Tentang Bila negara Tadi Soal yang Keluar Seperti Tanggapan Kita Terkait Wajib Militer Bagi Pemuda Bagaimana Seharusnya Peran Serta NKRI Di dunia Internasional Politik Luar negeri Indonesia Non-block Contoh Kecil Bila negara Dikitupan Sehari-hari Basenissa Keluar Banyak Soal Perbaikan Kalimat Ide Pokok Rikasan Dari Artikel Soal Kayak Koran Panjang Jadi Soal Tentang Radikalisme Terorisme Dan Toleransi Juga keluar Ekonomi Internasional Tanggapan Terkait Serbuan Budaya Asing Ke Indonesia Undang-Undang Pertahanan Tentang Undang-Undang 45 Yang keluar Tugas MK Alasan Dibentuknya MK Kenapa Undang-Undang Harus Disepakati Presiden Dan DPR Tentang HAM Presiden Memberi Grasi Atas Pertimbangan Siapa Kenapa Dibutupan Tidak Kecil Dalam BPUPKM Tugas Menghormat Jamin Pasca Proklamasi Apa Baik Sekarang Kita ketiu Sesuai Kesekisi Semua Angka Mencari Persamaan Kata Silogisme Penarikan Kesimpulan Perbedaan Dan Persamaan Pola Gambar Hitung-hitungan Dasar Soal Tentang Kecepatan Jarak Waktu Volume Air Dan TKP Kalau TKP Seperti Biasa Posisikan Diri Kita Sebagai Orang Perfect Perfect Menurut Instansi Bukan Menurut Pribadi Kita Nah Yang Perlu Diingat Setiap Peserta Soalnya Beda-beda Jadi Ini Bukan Patokan Tapi Sebagai Gambaran Saja Kira-kira Seperti Apa Soalnya Nanti Yang Akan Keluar Tahun Ini Lebih Mengedepankan Nalar Dan Logika Daripada Hafalan Nah Ini Yang Pentingnya Mangat Teman-teman Yang Belum Tes Semoga Allah Mudahkan Dan Mendapat Hasil Yang Terbaik Sudah ya FR FR Yang Lain Feed Record Yang Lain Akan Kita Bahas Di Video-video Selanjutnya Biar Tidak Terlalu Panjang Oke Teman-teman Sudah Dapat Gambarannya Dari FR Yang Sudah Dibuat Oleh Sudara-sudara Kita Yang Sudah Tes Makin Siap Pastinya Nah Kita Fokus Eits Tapi Teman-teman Jangan Kendor Belajarnya Satu Yang Harus Teman-teman Tahu Di Database Soal SKD Itu Ada Ribuan Bahkan Puluhan Ribu Soal Dan Akan Dikerjakan Oleh Peserta Secara Random Jadi Kita Tidak Pernah Tahu Bentuk Soal Seperti Apa Yang Bakal Keluar Maka Dari Itu Saya Sarankan Teman-teman Tetap Belajar Soal Soal Yang Hot Siapa Tahu Soal Yang Keluar Pada Saat Teman-teman Nanti Tes Adalah Soal Yang Hot Dan Panjang Panjang So That's Di video Kali Ini Saya Mengajak Teman-teman Untuk Belajar Soal Soal TKP Masih Dengan Jenis Soal Hot Dan Panjang Tentunya Hai Teman-teman Kita Lanjutkan Dengan Latihan Soal Soal Tes CPNS TKP Ya Sebelum Kita Masuk Pada Soal Yang TKP Saya Udah Kasih Jurus Ya Ket Teman-teman Bisa Dilihat Di Part Sebelumnya Di Part 2 Hal Yang Harus Pertama Kita Lakukan Adalah Mengidentifikasi Soal Ini Masuk Dalam Kategori Apa Apakah Termasuk Dalam Pelayanan Publik Apakah Termasuk Dalam Kemampuan Mengendalikan Diri Apakah Termasuk Dalam Profesionalitas Dan Seterusnya Dengan Cara Apa Kita Lihat Ciri-ciri Soalnya Dan Ciri-ciri Soalnya Sudah Kita Bahas Tuntas Di Part Sebelumnya Kemudian Setelah Itu Biar Lebih Aman Kita Cari Dua Jawaban Jawaban Yang Pertama Kita Tandahi Jawaban Yang Menurut Kita Paling Benar Yang Kedua Cari Jawaban Yang Menurut Kita Paling Salah Yang Poinnya Satu Untuk Apa Untuk Kita Hindari Karena Jangan Sampai Teman-teman Dapat Nilai Satu Itu Sangat Merugikan Nanti Ketika Di Total Maka Itu Akan Mengoreksi Nilai Kita Jadinya Tidak Terlalu Banyak Atau Bahkan Nanti Malah Tidak Sampai Pas Sehingga Soalan Dari Saya Selain Menemukan Jawaban Yang Kira-kira Dapat Poin 5 Teman-teman Pastikan Yang Poin 1 Tahu Sehingga Bisa Kita Hindari Baik Langsung Kita Soal Nomor 1 Kita Kita Bahas Bersama Anda Seorang Mahasiswa Yang Mendapatkan Tugas Materi Dalam Kelompok Dan Dijadwalkan Untuk Presentasi Besok Dan Anda Ditunjuk Sebagai Ketua Kelompok Dalam Kelompok Anda Terdiri Dari 4 Orang Termasuk Anda Ketika Dalam Proses Penyusunan Materi Anda Sudah Mengetahui Kemampuan Akademis Rekan-rekan Satu Tim Anda Sehingga Anda Tahu Mana Orang Yang Mampu Membantu Menyusun Materi Dengan Baik Dan Yang Tidak Bahkan Anda Mengetahui Mana Yang Pasif Hanya Mengandalkan Rekannya Yang Lain Dan Mana Yang Tidak Bagaimana Sikap Anda Nah Dari Penuturan Beberapa Teman Yang Sudah Ujian Soal-soal Seperti Ini Yang Banyak Keluar Yaitu Ketika Anda Diposisikan Sebagai Seorang Pemimpin Nah Ini Jangan Sampai Lepas Sesuai Dengan Kemampuan Akademis Masing-masing Anggota B Membagi Tugas Penyusunan Materi Sama Rata Kepada Seluruh Anggota Tanpa Memandang Kemampuan Mereka Sama Sekali C Membagi Tugas Penyusunan Materi Hanya Kepada Anggota Yang Pandai Saja Dan Mengabaikan Anggota Yang Lain D Membagi Tugas Penyusunan Materi Hanya Kepada Anggota Yang Pandai Saja Dan Yang Tidak Pandai Diberi Tugas Yang Lain Cetak Materi Mencetak Materi Print Atau Menjelit Makalah E Membagi Tugas Penyusunan Materi Sama Rata Kepada Seluruh Anggota Tanpa Memandang Kemampuan Mereka Sama Sekali Dan Memberikan Hukuman Kepada Anggota Yang Tidak Mau Baik Yang Pertama Pastikan Teman-teman Identifikasi Udah Jelas Soal Ini Tentang Kemampuan Managerial Kemampuan Memimpin Sudah Ada Ciri-cirinya Disitu Oke Jawaban Teman-teman Apa Pastikan Temukan Jawaban Yang Kira-kira Berpoin Lima Untuk Kita Pilih Dan Jangan Lupa Membandingkan Yang Lain Untuk Melihat Mana Kira-kira Yang Poin Satu Dan Itu Harus Dihindari Jelas Kalau Kita Lihat Secara Kasar Disini Ada Yang Paling Tidak Bagus Yaitu Yang Yang Mana Iya Baik Saya kasih Waktu Jawab 5.5 4 3 2 1 Oke Kita Bahas Bersama Jawaban Yang Paling Benar Adalah A Membagi Tugas Penyusunan Materi Sesuai Dengan Kemampuan Akademis Masing Masing Anggota Kita Cek Yang Dapat Poin 1 Membagi Tugas Penyusunan Materi Hanya Kepada Anggota Yang Pandai Saja Dan Mengabek Anggota Yang Lain Ingat Kita Sebagai Pemimpin Itu Harus Pandai Bisa Membagi Tugas Dan Bahkan Kita Harus Tahu Seperti Apa Sumber Daya Yang Ada Pada Kelompok Kita Itu Kita Bahas Ya Pilihan Pilihan Jawaban Jawaban A Lebih Efektif Karena Pada Jawaban A Supaya Tugas Selesai Tepat Waktu Di Sini Kemampuan Managerial Sangat Ditentukan Jadi Sikap Yang Tempat Adalah Membagi Tugas Penyusunan Materi Sesuai Dengan Kemampuan Akademis Masing Anggota Jadi Posisikan Teman-teman Sebagai Seorang Pemimpin Dan Bagaimana Bisa Membagi Tugas Secara Rata Sesuai Dengan Kemampuan Masing-masing Anggota Kita Langsung Ke Soal Yang Kedua Ahmad Adalah Seorang Ahli Statistika Di Perusahaan Startup Tempat Ia Bekerja Dalam Bertugas Ia Lebih Sering Berada Di Belakang Komputernya Untuk Mengolah Data Namun Kali Ini Ahmad Ditugaskan Mengunjungi Daerah Pedalaman Dan Berinteraksi Dengan Masyarakat Setempat Untuk Mengolah Data Ahmad Merasa Gugup Jika Anda Adalah Atasan Ahmad Apa Yang Akan Anda Lakukan Baik Soal Nomor Dua Ini Sama Dengan Nomor Satu Yang Kita Diposisikan Sebagai Pemimpin Dan Lagi-lagi Saya Katakan Soal Soal Seperti Ini Pasti Akan Keluar Pada Soal TKP CPNS Yaitu Ketika Kita Dijadikan Seorang Pemimpin Kita Lihat Pilihan Jawabannya A Memberikan Tugas Terperinci Untuk Memudahkan Ahmad Dalam Melaksanakan Tugasnya B Bersikap Biasa Saja Karena Tugas Adalah Tanggung Jawab Semua Karyawan Karenanya Siapapun Harus Bersiap Menjalankan Tugasnya C Menanyakan Kesediaan Dan Kesiapan Ahmad Dalam Menjalankan Tugas Tersebut D Berdiskusi Tentang Ide Dan Masukan Yang Dapat Diberikan Ahmad Kepada Atasan Dan Perusahaan Tentang Tugas Tersebut E Memfasilitasi Segala Kebutuhan Dan Permintaan Ahmad Dalam Bertugas Ya Pastikan Teman-teman Identifikasi Sudah Kita Identifikasi Bersama Ini Tentang Kemampuan Managerial Kemampuan Memimpin Karena Kita Sebagai Atasan 5 4 3 2 1 Saya Yakin Pasti Sudah Tahu Jawabannya Kita Bahas Bersama Poin Paling Tinggi Ada Di Pilihan D Berdiskusi Tentang Ide Dan Masukan Yang Dapat Diberikan Ahmad Kepada Atasan Dan Perusahaan Tentang Tugas Tersebut Kenapa Demikian Kita Cek Pembahasannya Seorang Atasan Bukan Hanya Memerintahkan Penugasan Sesuai Kendaknya Atasan Juga Harus Menggali Potensi Bawahannya Karena Bisa Saja Ide Yang Disampaikan Dapat Menjadi Solusi Yang Baik Jadi Soal Ini Topiknya Adalah Kombinasi Antara Profesionalisme Dengan Kemampuan Memimpin Seseorang Ini Yang Harus Teman Teman Fahami Soal Nomor Tiga Anda Anda Seorang Resepsonis Di Suatu Kantor Yang Bergerak Dalam Bidang Pelayanan Banyak Keluhan Yang Ditujukan Pada Instansi Tempat Anda Bekerja Padahal Di Instansi Anda Tersebut Terdapat Fasilitas Untuk Keluhan Online Sikap Anda Adalah A Menerima Keluhan Para Konsumen Sembari Mengajarkan Cara Menyampaikan Keluhan Secara Online B Menerima Dan Menanggapi Keluhan Sembari Mengajarkan Cara Menyampaikan Keluhan Secara Online C Menerima Dan Menyelesaikan Keluhan Konsumen Sambil Menanyakan Apakah Ada Kesulitan Saat Menyampaikan Keluhan Secara Online D Menyelesaikan Keluhan Konsumen Sambil Menanyakan Apakah Ada Kesulitan Saat Menyampaikan Keluhan Secara Online E Mendengarkan Keluh Kesak Konsumen Tentang Masalahnya Dan Mengajarkan Cara Menyampaikan Keluhan Secara Online Silahkan Di Identifikasi Saya kasih waktu 5 detik berpikir 5, 4, 3, 2, 1 Baik kita bahas bersama ya Jawabannya adalah Ya poin tertinggi ada pada pilihan B Menerima dan menanggapi keluhan Sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online Kita bandingkan ya Dengan jawaban yang cuma satu poinnya Mendengarkan kelukesah konsumen tentang masalahnya Dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online Kita cek pembahasannya seperti apa Soal ini berhubungan dengan pelayanan publik, profesional Dan tentang teknologi informasi Menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif Agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain Sesuai dengan tugas dan pewenang yang dimiliki Baik karena tadi hampir-hampir mirip pilihannya Sehingga saya kasih catatan Kenapa poin 5 ada di B Karena subjeknya adalah seorang resepsionis Yang menjadi fokus pada soal ini adalah kita sebagai resepsionis Sehingga sebagai resepsionis yang profesional Yaitu tugasnya menerima dan menanggapi keluhan Itu saja jangan sampai melebar Poin C kenapa cuma 4 Resepionis tugasnya bukan menyelesaikan keluhan Ingat profesional sesuai dengan tupok C Sesuai dengan job description yang ada Empat dan ini cukup panjang ya Pagi ini seperti biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas di pekerjaan Sebagai seorang customer service Pada sebuah rumah sakit pemerintah Ketika Anda sedang asik bekerja Datanglah seorang ibu-ibu tua Yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS kesehatan Untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit Dan membutuhkan perawatan secepatnya Agar sakitnya tidak bertambah parah Setelah Anda menjelaskan panjang lebar Dengan bahasa yang mudah dimengerti Beberapa kali kepada sang ibu Namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan Dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali Dengan prosedur yang Anda jelaskan Bagaimana sikap Anda Nah kalau ada ibu-ibu kayak gini Pasti agak menjengkelkan ya Tapi ingat Karena Anda adalah seorang customer service Tetap harus mengasih pelayanan yang bagus Kita cek ya A. Menjelaskan secara pelan-pelan Dengan bahasa yang mudah difahami oleh ibunya Agar dia tahu maksud dari apa yang Anda jelaskan B. Menjelaskan dengan sabar Sembari mengajak sang ibu Untuk tenang terlebih dahulu Agar lebih fokus ketika Anda menjelaskan Jika masih kebingungan Anda akan membantu ibu tersebut Untuk proses pengurusannya C. Menjelaskan secara perlahan Tahapan demi tahapan Yang harus dilakukan ibu tersebut Dengan bahasa yang santun Agar sang ibu faham maksud dari apa yang Anda jelaskan D. Meminta sang ibu untuk memanggil Salah satu anggota keluarganya Agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya E. Meminta teman Anda yang lebih berpengalaman dalam melayani keluhan pasien Yang kebingungan dalam memahami prosedur yang ada Ini mirip-mirip banget ya Tapi pasti ada satu yang poin yang paling tinggi Dan pasti ada satu yang paling nyeleneh Dan itu harus kita hindari Sudah? Sudah diidentifikasi ya? Baik, langsung kita bahas bersama Poin yang paling tinggi Adalah poin D Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya Agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya Kenapa demikian? Kita cek Topik pelayanan publik Jadi soal ini tentang pelayanan publik Indikator daya tangkap terhadap pelayanan terhadap masyarakat Memenuhi kebutuhan penerima layanan dan segera mungkin Permasalahan pada soal ibu-ibu tua yang tidak paham prosedur menggunakan BPJS Untuk rawat inap padahal sudah Anda jelaskan Bahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti Tapi sang ibu tetap tidak paham Solusinya adalah menjelaskan kepada anggota keluarga yang lain Kenapa demikian? Ya, ini adalah menuntut kita untuk bisa berpikir secara kritis ya Perhatikan Kita sudah jelaskan berkali-kali kepada ibu itu Tapi tetap tidak paham Kalau kita jelaskan lagi Walaupun dengan bahasa yang sangat sederhana Dengan pelan-pelan Maka kemungkinannya tetap tidak akan paham Sehingga win-win solusinya adalah Kita minta untuk mendatangkan anggota keluarga yang lain Untuk kita jelaskan Nah, siapa tahu bisa ngerti Dan langsung bisa menjelaskan prosedurnya seperti apa Sekarang soal nomor 5 Anda diminta oleh atasan Anda Untuk menyiapkan sebuah presentasi Untuk bertemu dengan klien besok pagi Presentasi Anda besok pagi Akan menjadi penentu bagi kelanjutan kerjasama Perusahaan dengan si klien Atasan Anda meminta Anda Untuk membuat presentasi yang bagus Dan membuat klien atusias Untuk terlebih jauh Sikap Anda adalah A. Saya akan membuat presentasi yang sangat detail Agar bisa tersampaikan pada intinya B. Saya akan menggunakan bahasa santai Dan sedikit candaan ketika presentasi berlangsung C. Membuat presentasi yang memuat penjelasan secara terperinci D. Membuat presentasi dengan sedikit tulisan Dan beberapa gambar E. Membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin Yang saya sampaikan Lihat ya, pilihannya ini mirip-mirip banget Langsung ya, kita bahas Karena saya yakin teman-teman sudah analisa dari tadi ya Kita bahas Poin tertinggi Atau poin lima Ada di pilihan yang E Membuat presentasi yang memuat inti dari setiap poin yang saya sampaikan Kenapa demikian? Soal ini Membahas tentang Soal ini Topiknya adalah kreativitas dan inovasi Menguji cara berfikir kita untuk menciptakan suatu yang baru Dan mudah dimengerti Dan poin-poin penting Serta tidak membuat orang bosan Menggunakan bahasa yang baik Dan juga memilih kata yang tidak bertilai-tilai Agar mudah difahami Serta tidak memuat banyak tulisan Pasti teman-teman pernah kan Mendengarkan presentasi Yang ternyata slide-nya itu panjang kayak koran Pasti teman-teman merasa bosan Nah beda dengan presentasi yang dibuat poin-poinnya saja Maka itulah presentasi yang paling baik Oke teman-teman Kita ke soal nomor enam Ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS Atau customer service Tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah pada Anda Karena pelayanan yang kurang baik Bahkan sampai mencaci Anda Yang Anda lakukan adalah A. Menahan emosi dan menjawab pertanyaan Karena sudah tugas saya melayani B. Tetap tersenyum dan mendengarkan keluhannya C. Menesahatinya agar tidak boleh berkata kasar D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya Atau E. Berusaha tidak marah Meskipun dicaci dan tetap melayani keluhannya Pasti sudah tahu jawabannya apa ya Oke langsung kita bahas bersama Oke yang paling tinggi poinnya adalah D. Meminta maaf dan mendengarkan keluhannya Jadi ketika kita dalam posisi bersalah Maka satu hal yang harus pertama kita lakukan adalah Meminta maaf Ya itu pasti kita bahas bersama Topik orientasi pada layanan Ide kata cepat tanggap terhadap keluhan pelanggan Dan mendengarkan keluhannya dengan baik Agar pelanggan merasa dihargai Karena buruknya pelayanan Lebih baik minta maaf dan tetap mendengarkan keluhannya Tetap fokus pada kebutuhan dari pelanggan Jadi itu ya Oke teman-teman itu soal selanjutnya akan kita lanjutkan Di part yang keempat ya Demikian pembahasan kita tentang tes karakteristik pribadi Di part ketiga Akan kita lanjutkan di part selanjutnya Di part keempat Semoga yang sudah kita pelajari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua Dan bisa menjadi bahan tambahan teman-teman Untuk menghadapi tes CPNS Dan semoga teman-teman dimudahkan semua Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya Dan jangan lupa untuk like, share, dan komen Kalau video ini bermanfaat bagi teman-teman semua Jangan lupa subscribe ya Biar saya makin semangat Untuk mendampingi teman-teman semua Dalam belajar tes CPNS Sampai jumpa dan See you on the next video Sampai jumpa